Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik berama Mara yang baru saja pulang kerja Setelah melalui hari yang melelahkan, Mara pun bergegas mandi lalu bersiap untuk tidur Saat sedang tertidur, Mara mendapat sebuah mimpi buruk yang memperlihatkan sosok seperti iblis Ketika sosok itu semakin mendekat ke arahnya, tiba-tiba saja Mara terbangun dari mimpinya Seketika Mara pun merasa sangat takut sekaligus bingung dengan mimpi yang dia alami Bagaimana bisa dia tiba-tiba saja memimpikan sesuatu yang mengerikan seperti itu Pada awalnya, Mara mengira bahwa mimpi itu hanya sebuah kebetulan saja Tapi sejak mimpi buruk yang pertama kali dialaminya, Mara terus memimpikan sosok iblis tersebut Kini setiap malam, Mara pasti akan memimpikan sosok iblis itu Mara sendiri tidak tahu mengapa dirinya selalu memimpikan iblis tersebut Hingga berhari-hari lamanya, Mara masih kepikiran tentang mimpi buruk yang terus saja dialami Hal itu pun membuat Mara menjadi tidak bersemangat dan sering melamun Teman Mara bernama Raizel menyadari akan perubahan sikap Mara dan bertanya pada Mara tentang apa yang terjadi padanya Mara pun langsung bercerita tentang mimpi buruk yang dia alami Setelah terus menerus tentang dirinya yang bertemu dengan sosok iblis mengerikan Iblis itu seperti memiliki niat jahat terhadap Mara Khawatir pada kondisi Mara, Raizel pun menyarankan Mara untuk bertemu dengan seorang kenalannya yang bisa membantu Mara Dahulu Raizel juga sempat mengalami mimpi buruk secara terus menerus Hingga membuat Raizel tidak fokus melakukan apapun Beruntungnya Raizel bertemu dengan seorang wanita bernama Abigail yang mengaku bisa membantu masalah mimpi buruk itu Tanpa pikir panjang, Raizel langsung mengikuti sesi terapi yang dilakukan oleh Abigail Demi menghilangkan mimpi buruk tersebut Dan ternyata sesi terapi yang dilakukan Abigail itu berhasil membebaskan Raizel dari mimpi buruknya Raizel pun menyarankan Mara untuk melakukan sesi terapi dengan Abigail Mengingat kasus permasalahan Mara yang mirip dengan permasalahan Raizel Pastinya Abigail mampu menghilangkan mimpi buruk yang dialami oleh Mara Awalnya Mara merasa ragu-ragu untuk mengikuti sesi terapi itu Mara berpikiran bahwa sesi terapi itu mungkin tidak akan berjalan dengan lancar Akan tetapi, Raizel memaksa Mara dengan mengatakan bahwa dirinya akan memperkenalkan Abigail dengan Mara nanti malam Mara pun akhirnya menerima tawaran bantuan dari Raizel Saat sedang minum kopi, tiba-tiba saja ada sesuatu aneh yang muncul di belakang Mara Hal itu membuat Mara ketakutan dan memilih untuk pulang ke rumah saja Ketika akan memasuki apartemennya, Mara diikuti oleh sosok aneh Yang menyampaikan bahwa ada sosok iblis yang mengincar nyawa Mara Walaupun merasa takut pada sosok aneh itu, Mara tidak memperdulikan perkataan sosok itu Dan lebih memilih untuk segera masuk ke dalam apartemennya Beberapa saat kemudian, Raizel menelpon Mara mengatakan bahwa dirinya dan Abigail sudah tiba di depan gedung apartemen Mara Mara pun bertanya pada Raizel apakah dia melihat sosok pria aneh di depan gedung apartemen Mara Raizel mengaku dirinya tidak melihat adanya siapapun di sana Setelah itu, Mara pun segera membuka pintu apartemennya untuk menyambut Raizel dan Abigail Namun di sana dirinya malah dikagetkan dengan kehadiran sosok pria aneh yang tiba-tiba masuk ke dalam apartemennya Pria itu mulai mengamu dan menyerang Mara sambil mengatakan bahwa ada sosok yang menginginkan nyawa Mara Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Mara Kemudian Mara menerima telpon dari Raizel yang meminta Mara untuk membuka pintu apartemennya Rupanya Raizel dan Abigail telah sampai di rumah Mara Mara pun segera menyambut kedatangan Raizel dan Abigail Agar lebih rileks dalam menjalani terapi, Abigail meminta Raizel untuk membuatkan Mara secangkir teh Sembari menunggu teh, Abigail mulai melakukan persiapan Kemudian Abigail meminta Mara untuk memenjamkan matanya sambil menceritakan detail tentang mimpi buruk yang dialaminya Mara bercerita di dalam mimpinya Mara seperti masuk ke dalam dunia kegelapan Di sana Mara selalu diawasi oleh sosok mengerikan yang membuat Mara sangat ketakutan Sosok itu seperti ingin menangkap Mara Ketika memejamkan matanya sambil bercerita Tiba-tiba saja sosok itu muncul dalam pikiran Mara yang membuat Mara sangat terkejut Kemudian Mara menjelaskan pada Abigail bahwa setiap kali dia terbangun dari mimpinya Tubuh Mara akan terasa sangat lelah Seperti energinya diserap oleh sosok yang muncul dalam mimpinya itu Mara pun bertanya pada Abigail bagaimana cara untuk menghentikan mimpi buruk itu Menurut Abigail, mimpi buruk itu akan hilang setelah Mara bisa melihat akhir dari mimpi tersebut Faktanya setiap kali Mara bermimpi, mimpi itu pasti akan berhenti di tengah jalan Tepat ketika sosok iblis itu mendekati Mara dalam mimpinya Mara pasti akan terbangun dari tidurnya Abigail pun meyakinkan Mara bahwa dirinya dan Rizal akan menemani Mara untuk melihat akhir dari mimpi tersebut Abigail akan terus berusaha semampunya untuk membantu Mara Setelah itu Abigail meminta Mara untuk tidur dengan harapan Mara akan melihat akhir dari mimpi tersebut Abigail pun menuntut Mara untuk memasuki alam mimpi Saat berusaha tertidur, Mara sekilas melihat wajah Abigail dan Rizal yang berubah menjadi menyeramkan Selain itu, Mara mendengar Abigail mengucapkan mantra aneh Seketika Mara pun langsung tertidur dan masuk alam mimpi Di alam mimpinya itu, Mara bertemu dengan sosok pria tampaknya ingin menjadikan Mara sebagai pengantinnya Pria itu akan mengabulkan semua keinginan Mara apabila Mara mau menjadi pengantinnya Kini Mara pun mengetahui bahwa sosok pria itu yang selalu membuat Mara bermimpi buruk Pria itu mengaku dirinya sangat terpesona pada kecantikan Mara dan sangat ingin memiliki Mara Akan tetapi, Mara masih ragu-ragu dengan hal tersebut Meskipun pria itu tampan, Mara terlihat tidak begitu tertarik padanya Ketika pria itu ingin melakukan mantap-mantap dengan Mara, tiba-tiba saja Mara terbangun dari mimpinya Abigael menjelaskan bahwa Mara belum melihat akhir dari mimpi tersebut Esok harinya, Abigael akan datang ke rumah Mara untuk melakukan terapi lagi Kesokan harinya, Mara bercerita pada Raizel bahwa dirinya tidak terlalu percaya dengan perkataan Abigael Mara pun mulai ragu-ragu dengan kalian Abigael yang katanya bisa mengetikan mimpi buruk itu Raizel pun mencoba meyakinkan Mara bahwa Abigael benar-benar bisa mengetikan mimpi buruk tersebut Asalkan Mara mau mendengarkan Abigael, mimpi buruk yang dialami Mara pasti bisa dihentikan Setelah itu, Mara mengukapkan bahwa kemarin dirinya sempat melihat sekilas wajah Raizel dan Abigael Yang berubah menjadi mengerikan Raizel berpikir mungkin itu hanya pengaruh dari mimpi buruk yang dialami Mara Malam harinya, Abigael dan Raizel kembali datang ke rumah Mara Setelah mempersiapkan dirinya, Mara segera berbaring di kasur Sambil membejamkan matanya, Mara mendengarkan setiap ucapan yang dikatakan oleh Abigael Beberapa saat kemudian, Mara pun tertidur dan masuk ke dalam alam mimpi Di sana, Mara bertemu lagi dengan sosok pria tampan Pria itu mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak mencari pengantin Tujuan sebenarnya dari pria itu adalah ingin memakan jiwa Mara Pria itu tiba-tiba saja berubah menjadi menyeramkan Dan ternyata pria itu adalah sesosok iblis jahat Ketika sosok iblis itu ingin melukai Mara, Mara pun terbangun dari tidurnya Kemudian Mara mendengar Raizel dan Abigael yang membicarakan sesuatu Mara bertanya pada mereka apa yang sebenarnya terjadi pada Mara Tiba-tiba saja sikap Abigael yang awalnya lemah lembut berubah menjadi sangat kasar pada Mara Lalu terungkaplah bahwa ternyata Abigael dan Raizel adalah budak dari iblis yang muncul dalam mimpi Mara Mereka lah yang telah membuat Mara mengalami mimpi buruk selama berhari-hari Alasan mengapa Abigael mau menjadi budak iblis adalah Karena salah satu keinginan terbesarnya telah dikabulkan oleh iblis itu Sejak dahulu Abigael sangat ingin memiliki seorang anak Namun sayangnya tubuh Abigael tidak bisa memiliki seorang anak Abigael telah berusaha berdoa pada Tuhan berharap dirinya diberikan karunia seorang anak Akan tetapi doa Abigael tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan Merasa sangat putus asa iman Abigael terhadap Tuhan mulai goya Dimana dirinya mulai menyembah sesuatu iblis Tanpa diduga-duga iblis itu ternyata mendengar doa dari permintaan Abigael Iblis itu yang merasa kasihan pada Abigael akhirnya mengabulkan permintaan Abigael Dan hasilnya Abigael pun memiliki seorang anak yang sudah lama dia nantikan Dan ternyata sosok anak itu adalah Raizel Setelah mengabulkan permintaan Abigael Iblis itu memerintahkan Abigael untuk menjadi budaknya Tugas utama dari Abigael sebagai budak iblis adalah Dengan mengorbankan jiwa seorang wanita cantik pada sosok iblis itu Dikarenakan iblis itu hanya mau memakan wanita cantik saja Semakin banyak wanita cantik yang dimakan oleh iblis itu Maka iblis itu akan semakin kuat Jika iblis itu mencapai kekuatan maksimalnya Iblis itu bisa datang ke dunia manusia dengan cara menjadikan tubuh Raizel sebagai wadahnya Sudah ada banyak wanita yang menjadi korban iblis itu Dan kini Mara pun akan menjadi korban selanjutnya Mengetahui hal itu Mara pun sangat terkejut dan tidak menyangka Bahwa teman baiknya yaitu Raizel telah membohonginya dan berusaha untuk melukai Mara Abigael dan Raizel meminta Mara untuk kembali tidur Karena kali ini iblis itu akan memakan jiwa Mara di dalam mimpinya Mara berusaha untuk melawan namun tubuhnya terasa sangat lemah Abigael mengukapkan bahwa teh yang dibuat oleh Raizel telah dicampur oleh ubat bius Sehingga membuat tubuh Mara akan terasa lemas Kemudian Raizel pun memukul Mara hingga membuat Mara seketika jatuh pingsan Setelah terbangun dari pingsannya, Mara sudah dalam kondisi terikat pada kasurnya Kemudian Abigael dan Raizel memasah Mara untuk meminum teh Yang akan membuat Mara tertidur lalu masuk ke dalam mimpi Akibat kaki dan tangannya yang terikat, Mara pun tidak bisa melakukan apa-apa Setelah itu, Mara akhirnya bertemu lagi dengan sosok iblis Kemudian Mara pun berusaha tenang dan berpura-pura mau menjadi makanan iblis tersebut Iblis itu pun sangat senang karena Mara tidak melakukan perlawanan Kemudian Mara dan iblis itu melakukan mantap-mantap Setelah melakukan mantap-mantap, iblis itu berniat mengambil jantung Mara untuk dimakan Namun tiba-tiba saja suatu hal tak terduga pun terjadi Dimana tubuh Mara seperti diselimuti lapisan pelindung Yang membuat iblis itu tak bisa melukai Mara Lalu terungkaplah bahwa sebenarnya Mara bukanlah seorang manusia biasa Mara ternyata adalah seorang pemburu iblis Mara sudah hidup ribuan tahun lamanya dengan memakan jiwa iblis-iblis yang dia temui Setiap kali Mara berhasil memakan iblis Maka kekuatan iblis itu akan berpindah ke tubuh Mara Sudah bertahun-tahun lamanya Mara berusaha untuk menangkap iblis yang saat ini berada di hadapannya Dan kali ini usahanya pun terbayarkan Mara memang sengaja membuat iblis itu tertarik pada kecantikan Mara Agar Mara bisa masuk ke dunia mimpi yang diciptakan iblis itu Rencana Mara pun berjalan lancar dan kini iblis itu telah masuk ke dalam jebakannya Setelah mengungkap identitas aslinya, Mara pun langsung memakan jantung iblis itu Setelah kematian iblis tersebut, Mara pun terbangun dari tidurnya Disana terlihatlah Abigail dan Raizel yang berusaha untuk membunuh Mara Akan tetapi usaha mereka tidak berhasil Abigail segera memberi perintah pada Raizel untuk menangkap Mara Namun anehnya Raizel hanya diam saja tanpa menunjukkan tindakan atau respon apapun Setelah kematian iblis itu, kini Raizel telah menjadi budak dari Mara Abigail pun mulai mengamu akibat Mara yang telah membunuh tuannya dan mengontrol anaknya yaitu Raizel Dengan kekuatan barunya itu, Mara memerintahkan Raizel untuk membunuh Abigail Perjalanan Mara tentunya tidak akan berakhir di sana Karena di luar sana masih banyak iblis yang berkeliaran menebar malapetaka di dunia manusia Tentunya Mara ingin menguasai kekuatan para iblis itu dengan cara memakan mereka Setelah memakan iblis itu, kini Mara akan kembali memulai perjalanannya memburu iblis yang masih tersisa di bumi Dan cerita pun selesai Oke, mungkin sekian dulu video kali ini Jangan saling, gue maaf Oke, see you next video guys